Selain informasi lain, warga tak menyangka kantor akuntan publik di Srengseng Raya, Jakarta Barat menjadi tempat pembuatan uang palsu. Menurut warga, tak ada aktivitas mencurigakan karena kantor tersebut beroperasi seperti kantor biasa. Warga sekitar lokasi penggerbekan uang palsu menyebut tidak mengenal tiga tersangka pembuat uang palsu senilai Rp22 miliar yang ditangkap polisi di Srengseng, Jakarta Barat. Warga setempat mengaku tidak ada keserigaan dari kegiatan di kantor tersebut. Sehari-hari kantor tersebut beroperasi di bidang akuntan dengan kondisi yang tidak terlalu ramai. Kantor biasa, kan kita PSN juga masuk lewat dapur, lewat kamar mandi, udah, keluar lagi. Terus saya ketemu-ketemu karyawan biasa, paling ketemu dua orang, tiga orang aja. Kantor-kartor biasa, komputer, kertas-kertas gitu. Kalau berfungsi sesuai dengan ini, ya kantor akuntan? Setahu saya begitu, komunikasi juga biasa sama karyawan. Nggak maksudnya nggak curigain gitu, kaget saya juga. Ibu tahu ada berapa karyawan yang kerja di situ lho? Saya tahunya tiga. Cuman kalau yang lalu-lalang, lalu-lalang, nggak tahu. Cuman yang ada di video itu, yang dapet itu nggak kenal saya juga. Sebelumnya, saudara, sebuah ruko yang dijadikan perkantoran di wilayah Srengseng, Kembangga, Jakarta Barat, digeber polisi. Sabtu lalu, polisi menduga ruko menjadi lokasi penyimpanan uang palsu miliaran rupiah. Dari penggerbegan ini, polisi menangkap tiga orang dan menyita alat pencetak dan penghitung uang, serta uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 22 miliar rupiah. Tanggal 15, itu berhasil ditangkap atau diamankan tiga tersangka. Orang yang disangka mengedarkan, membuat, menyimpan, menguasai uang palsu. Barang buktinya, ada 22 miliar rupiah uang palsu siap edar. Tersangkanya tiga orang, dijerat pasal 244 dan 245 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal di atas, atau maksimal 12 tahun penjara. Di delapan pendalaman, yang jelas, dari ketiga tersangka, itu diamankan barang bukti tadi ya. Uang 22 miliar rupiah, uang palsu. Polisi merinci barang bukti yang ditemukan dalam penggerbegan di Serengseng Raya, Jakarta Barat. Antara lain, uang palsu pecahan 100 ribu rupiah senilai 22 miliar rupiah. Satu buah mesin penghitung, satu buah mesin pemotong uang, satu buah mesin pencetak uang, dan juga sejumlah wadah tinta warna-warni. Terima kasih telah menonton!